Saya siap untuk yang pertama sebenarnya yang diperlukan oleh teman-teman ini adalah membuka klinik Klinik Mira Usaha Karena selingkali kalau mulai berusaha itu kan mentok kanan, mentok kiri, mau tanya gak tau nanya-anya ke siapa Kalau sakit kan kita punya dokter bertanya, kalau ini gak ada Nah jadi punya klinik untuk Mira Usaha Selalu ada harapan untuk yang mau berusaha Itulah salah satu pesan yang mengemuka dalam diskusi entrepreneurship yang dikeluar di gedung Smesko Jakarta Minggu 17 Maret 2013 siang Yang jadi pembicara memang bukan sembarangan Pengusaha yang kini jadi pemimpin ibu kota Joko Widodo Serta pengusaha dan pendiri SITIKO, Kairul Tanjung Baik Jokowi dan Harul Tanjung mengaku siap memfasilitasi gerakan untuk menumbuhkan wira usahawan baru di tanah air Saya, Bapak, bagi BKI menyampaikan siap untuk memberikan fasilitas padanan amubia yang ingin Mengembangkan ucahnya Kedua tokoh yang dinilai sebagai sosok inspiratif ini memang khusus datang untuk berbagi seputar pengalaman pengira usahaan Di hadapan sekitar 3500-an hadirin yang umumnya pelajar dan mahasiswa Salah satu hadirin yang datang adalah M. Lutfi Nurfahrin Juara enam kali olimpiade fisika tingkat nasional dan dunia ini Sengaja datang dari Bogor Demi motivasinya untuk belajar dari kisah sukses dan perjalanan hidup si anak singkong, Kairul Tanjung Yang bikin saya fans adalah komitmen beliau untuk membangun negara Indonesia dari bidang entrepreneurship Dan beliau sangat membutuhkan doa rusuh dari orang tua dan selalu membanggakan orang tuanya Bahwa tanpa orang tua itu beliau tidak bisa sukses dan itu saya yang sangat mencermikan pada diri saya Keserta diskusi memang diberi kesempatan menggali kisah sukses kedua pembicara Dalam sesi tanah jawab seputar dunia wira usaha Selain menampilkan tayangan kisah sukses Jokowi dan Kairul Tanjung Acara yang berlangsung sekitar tiga jam ini Juga diramaikan penampilan tim paduan suara dari London School Public Relations dan Bank Meka Terima kasih